Intro Siapa yang bisa menolak jika disuguhi makanan yang satu ini? Sambal belut! Sebagai salah satu jenis ikan yang banyak dikonsumsi orang Indonesia, belut memiliki tekstur daging yang lembut dan rasanya yang khas dan sangat cocok jika disandingkan dengan sambal. Tidak butuh resep yang rumit, cabai rawit dan cabai besar diulek bersama bawang merah, lalu ditambahkan garam dan tomat sebagai penambah rasa segar. Jika ingin lebih menggoda, bakar sambal dan belut bersamaan di cobek tanah liat untuk mendapatkan sensasi smoky pedas yang menggegah selera. Tak sekedar lezat, dibalik kenikmatan cita rasanya, belut menyimpan segudang manfaat baik bagi kesehatan manusia. Temain-main, kandungan zat besi dan vitaminnya yang tinggi berhasil menyembuhkan berbagai penyakit kronis mematikan di dalam tubuh manusia. Dari struk, diabetes, hingga serangan jantung. Khusus bagi kaum hawa, Penelitian medis dan gizi menyebutkan tingginya kandungan vitamin E di dalam daging belut sangat baik untuk perawatan kecantikan. Karena kolagen belut terbukti bisa membuat kulit wajah dan tubuh senantiasa sehat dan awet muda. Tapi tahukah Anda, ikan belut ternyata punya saudara yang seringkali dihubungkan dengan hal keramat. Inilah, Sidat Bukan ayam, kambing, apalagi sapi. Olahan yang menggoda indera perasa ini adalah sidat bakar khas belambangan. Terkenal dengan cita rasa yang pedas, Sidat bakar belambangan ini memang sering dijadikan menu rumahan oleh masyarakat Banyuwangi. Tetapi tahukah Anda, di beberapa tempat sidat dianggap sebagai ikan keramat. Memakannya sama artinya dengan bertaruh nyawa. Secret Story, menggongkap rahasia di balik cerita. Di taraja cerita persahabatan terjalin antara anak-anak dengan ikan sidat purba, atau dikenal dengan masapi. Disebut juga dengan moa atau belut bertelinga. Ikan ini hidup di antara bebatuan gamping yang ada di sisi kolam tilanga, kecamatan Makali Utara, Tanatoraja. Bagi masyarakat setempat, masapi ini adalah penunggu kolam tersebut. Bahkan mitosnya, Raja Masapi akan keluar pada malam hari untuk membersihkan kolam, dari dedaunan yang jatuh ke kolam. Belum ada pembuktian secara ilmiah dan fakta konkret memang, tapi kepercayaan ini terbentuk, karena pada pagi hari kolam tilanga selalu terlihat bersih, meski tidak ada yang membersihkan. Kemunculan masapi sendiri bisa dipancing menggunakan telur bebek mentah. Tetapi, konon tidak semua orang bisa memanggil masapi, melainkan harus anak-anak yang melakukannya. Di tempat ini, ikan sakral ini dilarang untuk diambil ataupun dimakan. Konon, mereka yang mencobanya akan mendapatkan karma yang mengenaskan. Sebenarnya, apa keistimewaan ikan ini? Jika dilihat sekilas, ikan sidat memiliki bentuk tubuh ramping memanjang. Bentuknya hampir menyerupai belut sawah yang biasa ditemukan di rawa atau daerah persawahan di Indonesia. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat Indonesia mengira bahwa sidat sama dengan belut sawah. Padahal, jika dilihat lebih seksama, ada perbedaan mencolok di antara dua ikan ini. Sidat memiliki sirip di dekat kepalanya. Letak sirip tersebut sangat dekat dengan kepala, sehingga membuatnya terlihat seperti sepasang telinga. Sidat juga bisa mencapai ukuran yang sangat besar. Sidat dewasa dapat tumbuh mencapai 100 sampai 200 cm. Diameter tubuhnya bisa mencapai 7 cm dengan bobot paling berat sekitar 3 kg. Pada masa kerajaan Mataram kuno di abad ke-7, sidat dan belut merupakan salah satu menu untuk raja-raja. Disebut dengan harang-harang kiasan, sidat dimasak dengan cara dibakar yang disertai bumbu bawang, garam, serta gula merah untuk sensasi rasa manis. Harang-harang yang berarti masakan yang dibakar ditemukan pada Prasasti Watukara yang dibuat pada 902 Masehi. Sementara kiasan adalah masakan yang punya rasa manis. Ikan sidat dan belut dipilih menjadi menu karena sangat mudah ditemui di sungai-sungai dekat Candi Borobudur. Meski di Indonesia, sidat jarang dijual sebagai menu siap makan, tetapi sidat sangat populer di negara Asia Timur, terutama Jepang. Negara ini menempatkan ikan sidat sebagai menu kuliner istimewa yang biasa disebut unadon atau sidat bakar. Sebagai perbandingan, harga sidat di Indonesia dalam catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan hanya 150 sampai 200 ribu per kilogramnya. Sedangkan di Jepang, minimal kita harus merogoh kocek 300 ribu rupiah untuk satu porsi kecil sidat bakar. Sedangkan di Jepang, harga per kilogram sidat dengan jumlah 5 ekor bisa mencapai jutaan rupiah. Bahkan sidat jenis glass eel yang lebih langka, harganya mencapai ratusan juta rupiah per kilogram. Kenapa sidat yang mirip dengan di Indonesia, yang air tawar itu lebih mahal? Karena salah satunya adalah kelangkaan sidat di Jepang. Karena mereka cukup tinggi dalam mengkonsumsi sidat itu sendiri. Dari yang saya pelajari, menurut saya yang membedakan adalah dengan di Asia Tenggara, habitat tinggalnya. Terutama jenis air, kemudian makanan yang dikonsumsi itu berpengaruh. Karena faktor kelangkaan di Jepang itu memang sidat sangat mahal. Dalam satu kilo itu dirupiahkan sidat bisa sampai 500 juta. Pernah mencapai titik seperti itu. Di Jepang, sidat kebanyakan dinikmati selama bulan-bulan musim panas. Meskipunlah dikonsumsi selama ratusan tahun, popularitas sidat di Jepang mencapai puncak pada tahun 1700-an. Saat itu, seorang dokter memberitahu pasiennya untuk mengkonsumsi sidat agar tercegah dari penyakit. Kebiasaan itu pun dibawa ke Nusantara pada pendudukan Jepang di 1942. Melimpahnya sidat di Indonesia, membuat serdadu Jepang menyampaikan sebuah propaganda. Sidat adalah ikan setan. Padahal itu hanyalah tipu daya belaka agar mereka bisa dengan bebas mengkonsumsi ikan yang penuh dengan nutrisi ini. Nah, kenapa disebut setan? Katanya ikan ini memiliki telinga atau kuping. Padahal itu adalah sirip di belakang kepala. Dan ada juga artikel yang menyebutkan, dan sumber yang menyebutkan, tentara Jepang ini memerintahkan, kalau menemukan ikan sidat atau ikan setan ini, tentara Jepang akan membantu untuk memusnahkannya. Jadi kalau penduduk menemukan sidat harus diserahkan dan akan dibantu dibusnahkan oleh tentara Jepang. Yang sebenarnya dikonsumsi ya, sehingga penduduk tidak berani. Padahal ikan sidat termasuk sumber pangan yang amat baik. Ikan migrasi ini kaya protein tinggi dan juga omega-3. Jadi manfaat mengusnahkannya sidat untuk kesehatan tubuh, di sini adalah terutama yang bermanfaat adalah omega-3-nya, yang dikonsumsi sidat, karena dia akan meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan otak. Selain itu juga omega-3 sendiri berfungsi sebagai anti-inflammasi, anti-peradangan, dan juga sebagai antioksidan, itu yang penting. Jadi sangat baik sekali untuk mencegah terjadinya dimensia. Ikan sidat juga terkenal dengan kegurihannya. Rasa gurih ikan ini berasal dari lemak yang memenuhi 25% dari berat ikan. Ikan sidat juga terbukti mengandung vitamin A dengan kadar 100 kali lebih banyak dibandingkan jenis ikan lain. Kalau sidat itu dia punya ciri dagingnya tebal, kemudian kenyal, tapi lembut. Sensasinya itu beberapa orang menyukai kulitnya ya, di bagian kulitnya. Dan dia memiliki rasa gurih juga. Tidak hanya di Toraja saja, sidat dianggap keramat. Di Maluku Tengah, sidat yang disebut morea ini juga dilarang untuk ditangkap. Ikan yang bisa berkembang biak di lautan ini hidup berdampingan dengan tenang bersama masyarakat. Uniknya, mitos keramat ikan sidat memang sepertinya digaungkan para leluhur sebagai upaya konservasi alam. Berbeda dengan belut yang hidup di lumpur, habitat ikan sidat justru adalah air yang jernih dan bersih. Dengan kandungan oksigen yang cukup, sidat akan mendiami air tersebut. Karena sidat ini memerlukan oksigen lebih banyak dibandingkan belut. Jadi memang bisa dianggap sidat itu sebagai indikator bahwa air itu jernih dan bersih. Mitos tentang sidat mungkin terdengar di luar akal sehat bagi beberapa orang. Tapi mungkin itulah usaha dari orang terdahulu untuk menjaga kelestarian alam.